Intro Halo guys, selamat datang di Podium Podcast Praktisi Hukum Nah, sebelum mulai gue ingin pernah nandiri dulu nih, nama gue adalah Puter Firdaus Dan kali ini gue akan menjadi pemandu podcast kita pada hari ini Nah, gue ingin lo pernah akan juga narasumber gini Si keren Timothy Andrew Sambuaga, sahabat gue dari Maba Dan dia juga memiliki pengalaman yang kurang lebih relevan terkait topik yang akan kita bahas pada hari ini Nah, gimana nih kabarnya, Mas Timmo? Alhamdulillah, puji Tuhan ya, walaupun kejaksaan Nah, jadi hari ini guys, kita akan membahas mengenai jaksa di bidang perdata dan tante usana biara Dan Timmo disini, katanya pernah magal, Timmeh, selama sekitar sebulanan di kejaksaan, bener gak? Iya, bener Oke, jadi Timmo nih pernah magang dan kalau boleh tahu apa nih, Tim? Sita-sita menarik lo ketika lo magang di kejaksaan Oke, jadi waktu itu, ya biasa lah ya standar magang di saling pemerintahan Tapi yang uniknya adalah, waktu itu dapet di Jampitsus, jaksa gue mulai tidak peduli orang khusus Ngurusin perkara korupsi dan dapet direktor penuntutan Jadi, ya kurang lebih ngurusin berkas dan luar masuk pengadilan gitu lah Untuk bantu-bantu memantau pengadilan kayak gitu Tapi yang uniknya adalah, sama magang tuh gue sering dengar tuh ada yang namanya datun-datunan ini Nanti lo sebenernya udah cukup familiar ya dengan istilah jaksa di bidang perdatun ini Iya, kurang lebih kayak gitu lah Tapi waktu itu lo diselitain gak atau dijelasin atau lo nanya mungkin terkait apa sih sebenernya jaksa di bidang perdatun itu? Pernah nanya sedikit waktu itu, nanya sedikit tentang perdatun Dan diselitainnya sedikit, jadi yaudah jaksa yang bertugas di bagian perdata dan tertahusan negara gitu Dan disitu baru kebuka lah Oh ternyata ada ya jaksa di bagian perdata dan tertahusan negara ya Nah, dan karena ini gue juga baru tau nih, bahwa misalnya jaksa tuh ada peran juga loh Di bidang perdata dan tertahusan negara Karena selama ini, ya kalau gue mau dengar kata jaksa lah ya, atau kejaksaan Itu otak gue tuh langsung ngebayang kayak perkara pidana ya pasti Karena itu kan yang selama ini kita lihat, yang selama ini muncul di film-film Yang gue baru tau juga, nanya jaksa berperan juga di bidang perdata dan tertahusan negara Nah, sebenernya apa nih tim, kalau mau diteraskan sedikit, apa sih sebenernya jaksa di bidang perdatun itu? Oh, jadi sebenernya ini masih masuk ke dalam kewenangan kejaksaan ya Kalau secara umum itu, yang misalnya kita tau, yang kita tau itu jaksa kan terbagi jadi beberapa sektor ya Pidana gitu, dimana jaksa jadi jaksa pendidik dan jaksa penuntut Tapi ada juga ternyata jaksa di perkara perdata dan tertahusan negara Ibarangnya ini sektor baru, sektor bukan baru sih, sektor lain lah Ini kejaksaan itu sendiri Dan disitu jaksa jadi berubah namanya Kalau kita kenal jadi dulu JPU, bidang pendidik Nah ini dia jadi JPN namanya, jaksa pengacara negara Menarik nih, dia jaksa juga tapi pengacara juga gitu, jaksa pengacara negara Nah, kalau gue boleh tau, apa sih tim sebenernya tugas dan wawonanang dari jaksa pengacara negara ini? Sebenernya kalau bisa dilihat tuh di dalam undang-undang kejaksaan ya Di dalam undang-undang kejaksaan tuh detail menjelaskan tentang jaksa dalam perkara-perkara perdata dan tun tadi ya Sebenernya ya tadi, seperti pengacara, dia bisa melakukan pertama penegakan hukum Ini dia sebagai aparat ya, penegakan hukum Yang kedua dia dapat memberikan bantuan hukum Yang ketiga ada pertimbangan hukum Terus keempat ada tindakan hukum lainnya lah Kayak gitu Tapi yang diberikan assistance ini, maksudnya empat fungsinya ini Empat apa yang bisa dilakukan ini, dilakukan itu pada instansi negara Pada negara Makanya namanya jaksa pengacara negara Kayak gitu Oke, oke Bisa dipahami, bisa dipahami Nah, yang gue kepo tim Tadi kan gue udah bilang tuh berbagai hal, ada penegakan hukum, bantuan hukum, dan lain sebagainya Cuman mungkin biar gue dan pemirsa juga sekalian bisa mendapatkan bayangan yang lebih baik lagi Sebenernya dalam kasus-kasus apa aja sih, yang umum gitu ya Dimana jaksa pengacara negara ini involve gitu, dia terlibat Oke Jadi sebenernya kalau penegakan hukum ya Seorang jaksa pengacara negara itu bisa mengajukan bugatan atau permohonan ke pengadilan Gitu Khususnya di perkara-perdata Jadi dia bisa mengajukan bugatan pembatalan perkawinan Dia bisa mengajukan permohonan pembuaran PT Kemudian dia bisa mengajukan permohonan pilot Dia bisa memberikan permohonan pembatalan patent Yang itu jaksa bisa lakukan Dan sudah pernah ada sebelumnya Itu di bagian penegakan hukum Oke Kemudian kalau di bantuan hukum kayak gimana Bantuan hukum itu jaksa bisa memberikan bantuan hukum kepada instansi pemerintah Jadi yang diberikan bantuan hukum kepada instansi pemerintah Iya maupun pejabat tun Oke Jadi dia bisa memberikan bantuan hukum kepada instansi pemerintah dan pejabat tun Iya Nah itu karena dia pengacara Diberikan tugasnya itu berdasarkan Belaksanakan tugasnya itu berdasarkan suatu surat kuasa khusus Surat kuasa khusus Iya Nah itu untuk bantuan hukum Kemudian bisa juga ada pertimbangan hukum Jadi jaksa juga bisa bikin LO Bikin legal opinion gitu ya Dan itu ketika diminta Jadi ketika Itu atas permintaan By request Jadi kalau ada BUMN, BUMD, instansi pemerintahan, lembaga negara Mau Apa Mau Minta suatu pendampak hukum Atau legal assistance Pendampingan hukum Itu bisa dimitain Nah itu berdasarkan surat tugas Surat perintah Surat perintah Surat perintah dari jam datun Kalau di tingkat kejagung Dari kejati Kalau di tingkat kejari Eh kejati Kalau di tingkat kejaksaan tinggi Sama kejari Kalau di tingkat kejaksaan negeri Itu bisa Nah tapi ada juga Tindakan hukum lain ternyata Jadi gak berhenti di tadi tuh Di tingkat tadi Ada tindakan hukum lain Misalnya jadi apa Bisa jadi mediator Bisa jadi fasilitator Wah gila Jadi jaksa bisa tuh Jadi mediator sama fasilitator Sama yang terakhir Tugas jaksa pada umumnya Sebenarnya Pelayanan hukum Jadi dia bertugas untuk Dia mengecarkan pengetahuan Tentang hukum lah Kepada masyarakat Tapi gokil juga ya Berarti maksudnya Dari yang lu paparkan tadi Gue merasa Selama ini pengetahuan gue Seputar tugas Dan umumnya jaksa tuh Sangat sempit ya Selama ini kita terpapar kan Ya jaksa Nuntut 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 Tapi ternyata sangat luas banget Peran dari Jaksa di bidang perdatun ini Wah insightful banget Oke Next gue mau tau Ada gak fun fact terkait Jaksa di bidang perdatun yang lu tau Jaksa di bidang perdatun Yang lucu-lucu aja ya Seru-seru aja Apa gitu Yang lu rasa Emang ini fun fact Jadi di lingkup kejaksaan agung Cuma satu kantin yang dikenal Kanti Datun Karena ini satu-satunya kantin Satu-satunya kantin yang buka Jadi Kantin Datun namanya Kantin itu berada di belakang gedung Perdata dan ketahuan negara Jadi dikenalnya kantin Datun Dari situlah semua orang Di kejaksaan Tahu bahwa ada Datun Lu juga pertama kali denger Jaksa-jaksaan gara-gara itu Gara-gara itu Kita kantin itu Nah kita ke kantin Gitu Ganti kenapa kantin Datun Oke Nah Setelah timu-timu memaparkan Berbagai hal tadi Dan fun fact juga mengenai Jaksa di bidang perdatun Itu Menandakan bahwa podcast kita Akan segera berakhir Gue mau ngucapin makasih banyak Ketimu yang sudah memberikan Banyak insight Terkait jaksa di bidang perdata Dan tata usaha negara Jujur gue banyak banget Tahu hal baru Thank you sekali lagi Dan untuk pemirsa Semoga podcast ini bermanfaat Dan terakhir jangan lupa Untuk terus menonton Podium podcast Praktisi HOKO Makasih semua Dadah 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 Terima kasih.